DONGENG BAHASA INDONESIA Putri Pepperina Suatu ketika, jauh sekali di sebuah pondok kecil, hiduplah seorang jin. Dia memiliki taman yang sangat indah. Taman itu dipenuhi dengan pohon dan bunga dari berbagai jenis yang dia perlakukan dengan penuh cinta. Jin itu begitu kuat. Dan bagaimana dia mendapatkan kekuatan ini? Dengan tidur, dia akan tetap terjaga selama 18 tahun dan setelah itu matanya mulai tertutup. Oh, sudah waktunya. Baiklah bunga kecil yang bagus, aku harus pergi dan beristirahat sekarang. Tapi saat aku tidur, sihirku akan menjaga kalian. Lalu kemudian, dia akan tertidur nyenyak selama 18 tahun. Bunga-bunga di kebunnya sangat mencintainya dan merasa tidak bahagia karena dia sendirian. Sepertinya dia butuh teman. Angin membawakanku berita tentang periang kuat yang terbang sekali setahun. Haruskah kita berdoa padanya? Ya, tentu saja. Seluruh taman berdoa agar peri bisa mendengar mereka. Halo, untuk apa kau memanggilku gadis cantik? Bunga-bunga mengatakan kepadanya bahwa mereka berharap tuannya memiliki teman untuk tinggal bersama. Sepertinya kau benar-benar mencintai tuanmu, ya? Baiklah, aku akan memberkati jin dengan anak yang bahagia. Jadi, dia menciptakan telur zamrut besar di bawah pohon lada. Itu hanya akan hilang ketika jin bangun. Maka dari itu jagalah dengan baik. Sampai jumpa. Selama bertahun-tahun, bunga-bunga dengan sabar mengawasi telur raksasa sampai akhir tahun ke-18. Dia bangun. Taman itu penuh kegembiraan saat jin keluar. Dia sangat heran dengan telur yang ada di sana. Apa ini? Tiba-tiba telur mulai pecah dan semua yang di taman sedang menunggu. Bayi, bagaimana itu bisa datang ke sini? Bayi itu tiba-tiba menatapnya dengan mata hijaunya yang meluluhkan hati jin itu. Oh, kau sangat berharga. Aku pikir aku akan membesarkanmu di sini di rumahku. Bunga-bunga semua bersuka cita ketika mereka mendengar ini. Lalu kemudian bayi itu yang bernama Pepperina tumbuh dengan gembira seperti yang perikatakan. Dia sangat penyayang. Dan dia juga bernyanyi dengan sangat manis. Jin dan Pepperina selalu terlihat berbicara dan tertawa terus-menerus satu sama lain. Tetapi ketika delapan belas tahun hampir tiba, jin itu mulai merasa menggantuk. Oh, ya ampun. Jika aku tidur, siapa yang akan merawat Pepperina aku tersayang. Sementara jin khawatir tentang hal ini, Pepperina sedang berkeliaran jauh ke dalam hutan. La, 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 la. Oh, maafkan aku, tapi kau memiliki suara yang begitu indah sehingga aku tidak bisa berhenti mendengar. Namaku Louis. Aku, aku Pepperina. Keduanya perlahan mulai berbicara dan segera terpesona satu sama lain. Eh, Pepperina, kau adalah gadis paling menawan yang pernah aku temui. Maukah kau pergi ke istana bersama aku untuk menjadi istriku? Aku sangat menginginkan itu. Tapi kita harus bertanya pada ayahku dulu. Ayo, aku akan mencoba meyakinkannya. Ketika mereka tiba, Louis bersembunyi di antara semak-semak. Sementara Pepperina pergi untuk berbicara dengan jin. Ayah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ya, sayangku. Nah, ketika kau pergi tidur selama delapan belas tahun ke depan, apa yang akan aku lakukan sendiri? Senyuman jin hilang saat dia takut tentang pertanyaan itu. Ya, aku sudah memikirkannya juga dan kau sudah cukup dewasa untuk menemukan seseorang untuk dicintai. Mengapa aku tidak menemukan seseorang itu untukmu? Benarkah? Tapi dia harus benar-benar layak untukmu. Seseorang yang benar-benar... Tampan? Apa? Bukan, maksudku. Tapi Pepperina tidak mendengarkan lagi. Dia bertepuk tangan dan keluar dari semak-semak Louis yang sangat mengejutkan jin. Ini adalah pangeran Louis dan ya kami saling mencintai. Bukankah itu luar biasa, ayah? Jatuh cinta? Kapan kau bertemu dengannya? Beberapa menit yang lalu, ayah. Tapi pada pandangan pertama, aku tahu itu adalah cinta sejati. Tuan, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan selalu menjaga putrimu. Jin merasa tidak setuju, namun dia melihat betapa bahagianya Pepperina dalam pelukan Louis. Baiklah kalau begitu, karena kau benar-benar mencintainya, aku merestuimu. Yee! Terima kasih banyak, ayah. Setelah itu, Pepperina mengemasi semua barang-barangnya dan pergi ke kastil pangeran. Mengucapkan selamat tinggal kepada jin. Tuan kita yang malang. Pagi berikutnya, jin dikejutkan oleh keheningan tanpa Pepperina. Dia berubah menjadi seekor merpati dan terbang untuk menemuinya. Saat menemukan kereta kerajaan, dia menghampiri dan melihat Louis dan Pepperina berbicara cukup bahagia satu sama lain. Hmm, dia sepertinya baik-baik saja. Aku terlalu berlebihan. Dia terbang kembali ke pondoknya dan mencoba untuk tidur. Tapi dia masih tidak bahagia. Ini konyol sekali, tapi aku akan pergi untuk terakhir kalinya. Kali ini, dia berubah menjadi seekor elang. Dia terbang tinggi dan melihat kereta kerajaan melewati gerbang istana. Dia melihat mereka saling tersenyum hangat. Mereka benar-benar jatuh cinta. Ya, sekarang aku yakin bahwa dia akan baik-baik saja tanpaku. Lalu jin akhirnya puas dan pergi tidur. Sekarang selama beberapa tahun pertama, Louis tetap dekat dengan Pepperina. Tetapi dia segera terjebak dengan pemerintahan kerajaan dan kadang-kadang harus meninggalkan istrinya sendiri. Karena Louis sangat tampan, banyak wanita yang jatuh cinta padanya. Mereka iri pada Pepperina dan sering sekali mencoba untuk mengganggunya. Nama semacam apa itu Pepperina? Aku dulu pernah punya anjing bernama Sinamon. Polos sekali pakaianmu. Pakaian pelayan masih lebih baik daripada itu. Oh, apa yang pangeran mudah lihat dalam dirimu? Dia senang ketika Louis kembali. Tetapi ketika sendirian, para wanita itu akan mengganggunya tanpa ampun. Suatu hari, Louis membawanya ke ruangan rahasia dan menunjukkan padanya pedang yang indah. Itu sungguh luar biasa. Tapi Louis, mengapa kau tidak pernah mengeluarkan ini? Ini adalah hadiah terakhir yang diberikan almarhum ayahku. Ini sangat istimewa bagiku dan aku ingin kau mengetahuinya. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa seseorang sedang mendengarkan di luar. Dengar, aku pikir ada cara untuk membuang putri keluar dari istana. Hohohohoho. Ya, ayo kita lakukan itu. Keesokan harinya, saat berkeliling, raja melihat sesuatu yang tidak asing di tanah. Dia mengambilnya dan merasa terkejut melihat bahwa itu adalah pedang ayahnya. Seseorang telah menyusup dan tidak diketahui. Penjaga, temukan pelaku yang menghancurkan pedang ini. Para penjaga mencari dan segera membawa wanita-wanita istana kepadanya. Apakah kalian yang melakukan ini? Tidak, bukan aku. Kami minta maaf untuk memberitahumu tentang ini, tapi putri Pepperina yang melakukannya. Kami melihat putri Pepperina membawa pedang, tapi kami tidak tahu kenapa. Louis sangat marah, apalagi karena satu-satunya orang yang tahu tentang pedangnya itu adalah Pepperina. Panggil Pepperina ke sini. Pepperina merasa begitu terkejut dibawa ke hadapan Louis. Cintaku, apa ada yang salah? Beraninya kau bertanya padaku setelah kau menghancurkan pedang ayahku. Tinggalkan istana ini dengan segera. Pepperina yang malang patah hati. Belum lagi dia bingung. Dia mencoba menjelaskan tetapi pangeran yang terlalu terguncang oleh pedang tersebut tidak mau mendengarkan. Akhirnya, Pepperina diam-diam berbalik dan pergi. Pepperina berjalan dengan sedih menuju rumah Jin. Berharap dia akan segera bangun sekarang. Oh, burung kecil yang manis. Betapa beruntungnya kau memiliki sayap untuk membawamu pulang. Tapi saat itu, burung itu berubah menjadi Jin. Dan Pepperina berteriak sedih melihatnya. Putriku tersayang. Apa yang terjadi? Pepperina menceritakan semua tentang pedang itu. Sayangku, kau terlalu cepat mencintainya. Dia tidak mengenalmu cukup baik untuk memahami sifat sejatimu. Ayo, biarkan aku membawamu pulang. Sementara itu di istana, Louis mondar-mandir di sepanjang koridor merasa patah hati. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berbisik di dekatnya. Hahaha, Putri Pepperina konyol itu telah pergi. Trik kita berhasil. Trik apa? Para wanita itu terkejut dan takut melihat Louis yang marah. Akhirnya mereka mengakui yang mereka lakukan. Aku tidak percaya ini. Tinggalkan kerajaanku dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Oh Pepperina, apa yang telah kulakukan? Louis dengan bergegas pergi menuju rumah Jin sampai akhirnya dia tiba di sana. Pepperina, cintaku, tolong keluar. Kau tidak bersalah. Seharusnya aku mendengarkanmu. Aku sungguh sangat menyesal. Louis, aku senang akhirnya kau tahu yang sebenarnya. Dan aku memaafkanmu. Kumohon, kembalilah ke rumah bersamaku. Maaf Louis, aku memutuskan untuk tinggal di sini bersama ayahku. Karena hanya dia yang mengenalku apa adanya. Tapi, Pep. Keputusanku sudah bulat, Louis. Tolong, hormati itu dan pergilah. Mengatakan ini, dia berbalik dan masuk ke dalam rumahnya. Louis mengambil napas dalam-dalam dan duduk. Aku katakan ini padamu. Aku akan diam di sini sampai kau menyadari bahwa aku benar-benar menyesal. Lalu, dia diam di situ bertahan di hari-hari yang panas dan malam yang dingin. Bunga-bunga itu merasa kasihan padanya dan memberinya buah-buahan dari taman. Dan Jin, memandang keluar jendela setiap hari, merasa khawatir. Pepperina, kau harus pergi kepadanya. Tentunya sekarang kau tahu betapa dia mencintaimu. Tapi ayah, dia menyakitiku. Aku tidak akan dan aku tidak bisa memaafkannya. Oh, ya ampun. Anak ini keras kepala sekali. Pepperina tahu betapa sang pangeran mencintainya sekarang. Tetapi masih meraju. Oh-oh. Sepertinya akan ada badai yang benar-benar buruk malam ini. Apa? Aku merasa kasihan pada Louis. Lalu Pepperina berbalik untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Saat itu, awan bergemuruh dengan guntur dan hujan mulai turun dengan kekuatan besar. Tetapi meskipun begitu, Louis tidak pergi. Oh, Louis. Pepperina tidak tahan lagi dan akhirnya dia luruh. Dia meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Louis dan segera badainya berhenti. Pepperina dan Louis sedikit terkejut. Tetapi tidak mengindahkan badai yang tiba-tiba berhenti. Jean menatap ke langit dan mengedipkan mata. Tidak ada yang lebih indah dari melihat anak sendiri bahagia. Terima kasih. Terima kasih.